Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hendri Sejat Miko Kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama islam Fokus kita adalah tentang iman kepada malaikat Malaikat Allah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi Dari cahaya sebagai utusan Allah di muka bumi untuk mengurusi berbagai urusannya Malaikat memiliki beberapa sifat-sifat Di antara sifat malaikat yang pertama selalu patuh dan taat kepada Allah SWT Yang kedua malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Yang ketiga malaikat tidak pernah makan dan juga tidak pernah minum Yang keempat malaikat tidak memiliki jenis kelamin Yang kelima malaikat tidak pernah letih dalam menyembah Allah SWT Dan yang keenam malaikat senang mencari dan mengelilingi majlis zikir Berikutnya adalah 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya Apakah ada yang tahu berapa jumlah malaikat Allah? Sebenarnya jumlah malaikat Allah tidak terhingga Namun ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani Yang pertama adalah malaikat Jibril Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu Yang kedua malaikat Mikael Malaikat Mikael bertugas mengatur kesejahteraan dan juga membagikan rezeki Yang ketiga adalah malaikat Isrofil Malaikat Isrofil bertugas meniup sangka kalah ketika yaumul akhir kelat Yang keempat adalah malaikat Isroil Malaikat Isroillah yang tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup Berikutnya adalah malaikat Munkar Tugasnya adalah menanya orang yang sudah meninggal di dalam kubur Yang keenam adalah malaikat Nakir Sama seperti malaikat Munkar Yaitu tugasnya adalah menjaga kubur Yang ketujuh adalah malaikat Rokib Malaikat Rokib bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan baik manusia Yang kedelapan adalah malaikat Atid Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk seluruh manusia Yang kesembilan adalah malaikat Ritwan Tugas malaikat Ritwan adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga Dan yang terakhir yang kesepuluh adalah malaikat Malik Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka Nah demikian tadi penjelasan tentang pengertian malaikat Sepuluh nama malaikat dan juga tugas-tugas malaikat Sekarang coba kalian amati dalam kehidupan kalian sehari-hari Ketika terjadi siang, terjadi malam, ketika terjadi hujan, ataupun terjadi panas Kira-kira adakah yang mengaturnya? Lalu siapakah yang mengaturnya? Oke, itu saja materi tentang penjelasan malaikat dan tugas-tugasnya Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!